Rapat Paripurna DPRD Takalar terkait ranperda tentang kepemudaan, ranperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan pemukiman kumuh. Ranperda tentang perangkat desa dan ranperda tentang pengolahan sampah berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Takalar, Jumat 13 Januari 2023. PJ Bupati Takalar, Dr. Seteon Aswad, MDPLJ, hadir langsung memberikan pendapat akhir sekaligus persetujuan bersama DPRD Takalar terkait keempat ranperda tersebut. Seluruh praksi menyetujui keempat ranperda melalui juru bicara masing-masing. PJ Bupati melanjutkan bahwa hadirnya ranperda tentang kepemudaan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya, melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah. Ranperda selanjutnya yakni ranperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan pemukiman kumuh diharapkan dapat berjalan dengan baik dan upaya pemerintah lebih maksimal karena telah memiliki landasan hukum. Dalam pengelolaan sampah juga dibutuhkan kepastian hukum, peran masyarakat, maupun dunia usaha dituntut untuk mengelola sampah secara profesional, efektif, dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini telah kita menetapkan empat buah ranperda inisiatif DPRD Kabupaten Takalar melalui rapat paripurna yang cukup panjang dari pagi sampai sore. Pagi rapat paripurna laporan dari keempat pansus ranperda tersebut. Lalu kemudian siang ini kita rapat paripurna terkait dengan pemandangan praksi DPRD terhadap empat buah ranperda tersebut dan persetujuan secara desain DPRD serta pendapat akhir Bapak Bupati terhadap empat buah ranperda ini yaitu ranperda kepemudaan, pemukiman kumuh, ranperda persampahan, dan perangkat desa. Karena terdapatnya beberapa masalah yang ditimbulkan. Kedua, dengan lahirnya empat buah ranperda ini kita berharap bahwa secara regulasi kita bisa mendapatkan banyak bantuan dari pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan-persoalan terkait kepemudaan, terkait pemukiman, terkait sampah, dan terkait perangkat desa.